Tidak bersama langkah, kita semua menghadap Tuhan Percebut tangan yang di sukaria, sebab besar kasih setianya Angkatlah hati jiwa, mohon ramah terlimpah Agar kita pun pantas, berkenal kepadanya Satukan kami umatmu ya Tuhan, dalam Kristus jadi satu warga Hingga kami sehati dan sejiwa, memuliakan namamu Tuhan Dalam nama Bapak dan Putra dan Rauh Kudus Amin Rahmat Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Rauh Kudus Selamat malam Bapak Ibu Saudara Saudarimu yang terkasih dalam Kristus Selamat malam Selamat malam, kita bersama-sama berada di kediaman Selamat malam Untuk mengucapkan syukur rumah baru Ibu Francisca Angreini Kita percaya bahwa di mana kita berada, kita memohonkan dan mengucapkan syukur kepada Tuhan atas segala semua yang dia berikan Dan pada malam hari ini kita bersama-sama juga untuk mendoakan keluarga dari mantu Ibu Francisca Bapak Andi Kristian Andri 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 Kristian untuk melanjutkan untuk sekolah kedeniasan di Jakarta Dan kita percaya bahwa untuk menjalannya diberkati oleh Tuhan Dan juga kita bersama-sama untuk menerima mereka dari keluarga Bapak Andri ini dan juga Ibu Francisca Dan kita menjadi warga lingkungan Santayasita di Baruki Warga Kudus Cipidok Mari kita bersama-sama untuk menyiapkan hati kita, pikiran kita Agar kita pantas dan layak untuk meraihkan misteri keselamatan ini Kita ungkapkan rasa sesal dan topat kita dihadapan oleh Bapak Yang Maha Kuasa Saya mengaku kepada Allah Yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian Bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan keolahian Saya berdosa, saya berdosa, saya sempur berdosa anda terdosa, oleh seorang hidup saya mengaku para sentra perempuan Kepada kerempuan dan para segalian dan kepada saudara sekalian Sampai repay-telahi saya pada perg원 vibran kita Semoga Allah Yang Maha Kuasa mengasang kita menghampu dikutuh kita dan menghampu dikutuh kehidupan Amin Tuhan kasih telah kami Tuhan kasih telah kami Kristus kasih telah kami Tuhan kasih telah kami Tuhan kasih telah kami Marilah berdoa Alah Bapak Ayamah Penyayang Sungguh menajubkan jalan Yang harus kami tentu Perkenankanlah kami selalu melihat engkau Dalam segala tingkah lakukan Dan kami bersama-sama Untuk memohonkan berkatmu Atas rumah yang akan ditempati ini Bersama dengan keluarga Ibu Francisca Anggreni Saya percaya dengan kami Untuk memohonkan rahmatmu Kami melindungi Kami merasakan bahwa kami Adalah anak-anakmu Sebabkan Tuhan dan mentara kami Yang ilmu berkuasa Kini dan sepanjang Segala masa Amin Bacaan pertama Bacaan diambil dari kitab Raja-Raja 8 Ayat 54 sampai dengan 61 Berkat dan pujian Ketika Salomo selesai memanjatkan Segala doa dan permohonan itu kepada Tuhan Bangkitlah ia dari depan mesbah Tuhan setelah berlutut dengan menadahkan tangannya ke langit Maka berdirilah ia dan memberkati segelap jemaat Israel Dengan suara nyari katanya Terpujilah Tuhan yang memberikan tempat perhentian kepada umatnya Israel Tempat seperti yang difirmankannya Dan segala yang baik Yang telah dijanjikannya dengan perantaran Musa Hambanya Tidak ada satupun yang tidak dipenuhi Kiranya Tuhan Allah kita menyertai kita Sebagaimana ia telah menyertai nenek moyang kita Janganlah ia meninggalkan kita Dan janganlah ia membuang kita Tetapi hendaklah dicondongkannya Hati kita kepadanya Untuk hidup menurut segala jalan yang ditunjukannya Dan untuk tetap mengikuti segala perintahnya Dan ketetapannya Dan peraturannya Yang telah diperintahkannya kepada nenek moyang kita Hendaklah perkataan yang telah Kupohonkan tadi di hadapan Tuhan Dekat pada Tuhan Allah kita Siang dan malam Supaya ia memberikan keadilan kepada hamba-hambanya Dan kepada umatnya Israel Menurut yang perlu pada setiap hari Supaya segala bangsa di bumi Supaya segala bangsa di bumi tahu Bahwa Tuhan Allah Dan tidak ada yang lain Dan hendaklah kamu Berpaut kepada Tuhan Allah kita Dengan sepenuh hatimu Dan dengan hidup menurut segala ketetapannya Dan dengan tetap mengikuti segala perintahnya Seperti pada hari ini Demikianlah sabda Tuhan Terangkanlah sabda kepadanya Kepada kami Ya Tuhan Yesus Agar hati kami berkobar-kobar Mendengarkan sabdamu Alleluya 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 Tuhan bersamamu Dan bersama kamu Inilah Injil Yesus Kristus Menurut Lukas Yesus masuk ke kota Jericho Dan berjalan terus Melintasi kota itu Disitu ada seorang Bernama Zakeus Kepala Apa mau cukai Dan ia seorang yang kaya Ia berusaha untuk melihat orang Apakah Yesus itu Tetapi ia tidak berhasil Karena orang banyak Sebab badannya pendek Maka berlarilah ia mendalui orang banyak Lalu memanjat pohon arah Untuk melihat Yesus Yang akan lewat di situ Ketika Yesus sampai ke tempat itu Ia melihat ke atas Dan berkata Zakeus Segeralah turun Sebab hari ini Aku harus menumpang Di rumahmu Lalu Zakeus Segera turun Dan menerima Yesus Dengan suka cita Tetapi semua orang Yang melihat hal itu Bersumbut-sembut Katanya Ia menumpang Di rumah orang berdosa Zakeus Berdiri Dan berkata kepada Tuhan Tuhan Setengah dari milikku Akan kuburikan Kepada orang miskin Dan sekiranya ada sesuatu Yang kuperas dari seseorang Akan kukembalikan Empat kali lipat Kata Yesus padanya Hari ini telah terjadi Keselamatan kepada rumah ini Karena orang ini pun Anak Abraham Sebab Ada manusia datang Untuk mencari Dan menyelamatkan Yang hilang Berbahagialah orang yang Mendengarkan Sabda Tuhan Dan takut melaksanakannya Sabdamu Adalah jalan Kebenaran Yang hidup kami Sedara-saudariku Yang terkasih Dalam Kristus Selama rentang Kehidupan kita Ada berapa rumah yang kita singgahi Yang kurang lebih Yang jawabannya Pasti lebih dari satu Banyak Dan apalagi ketika Untuk Berada di rumah itu Selama beberapa hari Yang pertanyaannya Yang mempunyai rumah ketika kita Untuk berada di rumah itu Boleh dipersilakan Untuk Istirahat Terutama di rumah Saudara atau saudari dari Bapak-Ibu sekalian ya Ketika dalam perjalanan Lo harus nginap di rumah Gitu Yang pasti pertanyaannya apa Bisa tidur ninyak gak Nah Kok bisa Bisa tidur ninyak kok Iya kemarin saya dengar kok Juga saking tidur Bulasnya ninyaknya Sampai ada Panduan suara Ya Itu berarti orang itu Itu juga memperhatikan kita Kita yang berada di rumah itu Untuk sementara Kita untuk berada di rumah itu Memang Benar Ketika dikatakan Bagaimana Bisa Bisa istirahat dengan Enak Ya tentunya Ketika pindah dengan suasana Bagaimana Kalau rumah kita itu sendiri Yang biasanya setiap hari itu Sangat berbeda dengan Hanya kita untuk Dikatakan untuk Berada di tempat itu Atau dikatakan Menumpang Sementara di tempat Yang kita sinjahi itu Itu berbeda Dan Kita bersama-sama Merenungkan bahwa Tempat Rumah itu Yang pentingnya Bahwa Hati kita Menerima Yesus Seperti Zakeus Akhirnya Yesus Yesus Mengatakan Aku mau Menumpang Di rumahmu Tapi Dia juga Jawabannya Dengan rendah hati Aku Ini juga Orang berdosa Dia heran Mengapa Yesus Seperti apakah Orang itu Yesus Seperti apakah Dan dia Menerimanya Yang mau Menumpang di rumahnya itu Adalah Yesus Tamu Yang bukan Orang Seperti biasanya Adalah Sang Jerusalmat itu Yang berada Di tempat Zakeus Dan pada Malum hari ini Kita bersama Untuk Memohonkan Bahwa kita Mengundang juga Yesus Masuk dalam rumah Ini juga Dengan mohon berkat Perlindungannya Berkat Tuhan itu sendiri Bagaimana Kehidupan Yang ada Di rumah ini Selanjutnya Dan tentunya Untuk Perjalanan Hidup manusia itu Adanya Pertama itu Bagaimana Hidupannya Di rumah Bagaimana Dalam keluarga Misalkan Apakah bisa Menyapa Setiap hari Saling Saling juga Bertagur Safa Juga Dengan Tetangga Dan Bahkan Juga Untuk Tolong Menolong Sesama Manusia Rumah Rumah Berarti Bukan 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 Hanya Tempat Tinggal Biasa Bagaimana Disitu Ada Manusia Beriman Tempat Ini Terutama Ibu Francisca Dan Juga Anak Dan Juga Mantu Dan Juga Cucunya Yang kecil Kecil Ya Tau Cucunya Masih Kecil Sakyus Ya Kita Tau Pendek Semana Sakyus Kita Pernah Ngukur Yang Ada Juga Dikita Suci Yang Kutip Ada Petulis Sakyus Berbara Tandeknya Ya Namun Ia Dengan Juga Adanya Juga Dia Mau Menerima Yesus Juga 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 Keluarga Ini Kita Bersama Sama Berdoa Diundang Masuk Dalam Rumah Ini Juga Kita Juga Istilahnya Juga Kita Menumpang Di rumah Ini Juga Loh Kita Diterima Disini Kita Bersama Sama Untuk Bahwa Perlindungan Tuhan Itu Selalu Kita Mohonkan Kita Memperkati Untuk Bangunan Ini Rumah Ini Tidak Tahu Sekarang Rumah Itu Di Beberapa Kalian Yang Penting Yang Terpenting Adalah Bahwa Kita Masih Untuk Menggantungkan Segala Kehidupan Kita Kepada Tuhan Tuhan Kita Yesus Yesus Itu Yang Berada Dalam Rumah Ini Keluarga Yang Berada Di Dalam Rumah Ini Baik Dari Ibu Dan Juga Anak Dan Juga Manto Dan Juga Bersama Cucu Cucu Yang Masih Imut Imut Ini Nah Bagaimana Semuanya Itu Kita Serangkan Kepada Tuhan Tempat Nalunganku Rumah Ini Mau Juga Untuk Kita Untuk Kegiatan Kegiatan Juga Rohani Berdoa Bersama Dengan Keluarga Mengucapkan Syukur Bersama Dengan Keluarga Dan Terlebih Pula Untuk Juga Mengantarkan Mengembangkan Iman Bagi Keluarga Yang Berada Tempat Ini Keluarga Ibu Francisca Seluruhnya Dan Kita Yang Hadir Disini Turut Bersuka Cita Sakit Bersuka Cita Kita Bersuka Cita Bahwa Ini Adalah Karunian Karunian Yang Patut Disyukuri Bagaimana Keadaan Yang Baru Ini Akan Ditempati Kita Bersama Sama Untuk Memberikan Doa Doa Kita Yang Secara Khusus Kalau Berkat Umah Memang Kita Mendoakan Lebihnya Itu Adalah Mendoakan Yang Paling Utama Adalah Apa Siapa Yang Bertempat Tinggal Disini Kelindungi Itu Yang Paling Utama Dalam Kita Mohonkan Berkat Tuhan Marilah Kita Bersama Sama Pada Memang Ini Kita Percayakan Segala Kehidupan Yang Akan Terus Berjalan Di Imannya Bahwa Tuhan Selalu Menjaga Menaumi Apapun Yang Terjadi Tetap Kita Untuk Berpegang Teguh Pada Tuhan Kita Yesus Kristus Tuhan Memberkati Kita Semua Untuk Pemujikan Suci Bersama Ya Jadi Bersama Kita So Sama Dizago Pemujikan Nomor 1992 Min 92 592 Terima kasih Terima kasih Kami jadi budamu Kau tumbuhkan dalam hati Pengharapan dan iman Kau koparkan cinta suci Dan semangat berkurang Amin 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 Terima kasih 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 Jadi Terima kasih 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 Terima kasih